Berikut, ini adalah tips dari aku mengenai apa saja sih yang harus Anda bawa pada saat saya ingin jika menggunakan pesanan Agoda. Halo, selamat datang di channel aku, Shimade Traveling K. By the way, perkenalkan nama saya Shimade. Saya bekerja di salah satu hotel yang berada di Bali, tepatnya di Pantai Kota. Dan kebetulan, saya berada di bagian front office atau bagian reception, di mana saya menghandle tamu-tamu yang pertama kali datang pada saat proses check-in mereka. Jadi, setidaknya saya mengetahui bagaimana, apa yang harus Anda siapkan pada saat Anda check-in nanti. Jadi, jika Anda menggunakan pesanan Agoda. Dan kali ini, aku ingin memberikan beberapa tips mengenai check-in ke hotel dengan menggunakan pesanan dari Agoda. Seperti teman-teman yang sudah tahu bahwa Agoda adalah satu platform reservasi yang terbesar ya di Asia Tenggara maupun Asia. Dan banyak para traveler yang menggunakan jasa Agoda sebagai tempat untuk memesan suatu kamar. Namun, pada saat check-in, banyak dari mereka yang tidak mengetahui mengenai apa yang harusnya mereka persiapkan pada saat check-in nanti. Dan berikut, ini adalah tips dari aku mengenai apa saja yang harus Anda bawa pada saat check-in jika menggunakan pesanan Agoda. Yang pertama, pertama adalah tentunya teman-teman harus mempersiapkan ID atau KTP. Karena ini adalah syarat mutlak pada saat melakukan proses check-in. ID atau KTP ini tidak hanya syarat untuk check-in dari pemasanan Agoda, tapi pesanan apapun. Baik itu booking.com maupun Anda direct langsung check-in ke hotel. Jadi, Anda harus mempersiapkan ID atau KTP tersebut ya. Nah, untuk dari Agoda sendiri, KTP ID yang harus Anda bawa harus sesuai dengan nama pesanan kamar tersebut. Jadi, jika pesanan kamar dari Agoda itu SIMADE, namanya SIMADE, KTP Anda harus SIMADE. Jadi, jangan menggunakan nama lain ya. Karena dari pihak hotel sendiri akan mempertanyakan hal tersebut. Dan yang kedua, yang kedua adalah Anda harus mempersiapkan voucher dari Agoda. Karena pesanan dari Agoda, semua pesanan dari Agoda itu, mereka akan mengirimkan voucher. Jika pesanan yang Anda lakukan sudah berhasil, voucher itu biasanya dikirimkan melalui email. Jadi, beberapa tamu yang saya pernah handle mengatakan bahwa saya tidak pernah mendapatkan voucher. Sebenarnya, voucher itu sudah terkirim melalui konfirmasi email di akhir pemasanan Agoda Anda. Jika pemasanan Agoda Anda berhasil, jika pesanan Anda berhasil, Anda akan menerima konfirmasi email. Konfirmasi email itu akan berisi attachment yang berupa voucher. Vouchernya akan seperti ini, guys. Ini vouchernya. Jadi, alangkah baiknya jika Anda sudah mempersiapkan dengan memprint terlebih dahulu di rumah atau di manapun. Sehingga pada saat proses check-in, Anda tinggal memberikan penunjukkan voucher dan KTP Anda. Dan otomatis proses check-in itu akan berjalan secara lancar. Dan bagaimana kalau Anda tidak sempat memprintkan, itu tidak menjadi masalah. Anda cukup memberikan email konfirmasi melalui handphone Anda kepada pihak reception. Dan pihak reception akan melihat dan beberapa hotel menginginkan voucher ini dikirimkan ke pihak hotel. Jadi, Anda tinggal meng-forward email tersebut ke email daripada hotel yang bersangkutan. Dan tips-in menggunakan aguda yang ketiga adalah kartu kredit. Jadi, beberapa hotel mengharuskan Anda untuk membawa kartu kredit yang sama. Harus dicampkan, ya, guys. Kartu kredit yang sama, di mana pada saat Anda melakukan pemesanan kamar melalui aguda, Anda menggunakan kartu kredit. Nah, kartu kredit tersebut harus dibawa dan ditunjukkan pada pihak reception. Kartu kredit itu akan terlihat di sini juga. Jadi, ini. Empat digit terakhir itu adalah merupakan kartu kredit Anda. Jadi, Anda harus menunjukkan kartu kredit itu kepada pihak reception. Begitu. Sebenarnya, gampang-gampang. Gampang saja. Sangat gampang untuk check-in. Cuma, kenapa pihak hotel melakukan hal seperti ini? Harus menunjukkan kartu kredit. Harus menunjukkan kartu kredit. Karena di tahun 2019 kemarin, terjadi sebuah kartu kredit fraud. Kartu kredit fraud di mana pihak aguda kecolongan dan kehilangan beberapa uang. Kehilangan uang akibat dari tamu yang melakukan kartu kredit fraud. Sehingga mereka mengeluarkan peraturan yang sangat ketat kepada hotel bahwa mereka harus menunjukkan kartu kredit. Jadi, beberapa hotel mengharuskan teman-teman travel yang menggunakan pemesanan aguda harus menunjukkan kartu kredit yang sama. Oke, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana jika bookingan nama itu berbeda dengan tamu yang akan check-in? Nah, itu juga akan saya jelaskan. Tapi tidak di video ini. Video berikutnya, saya akan memberikan tips. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Thanks for watching guys. And selamat liburan. Semoga liburan Anda selalu menyenangkan. Semoga liburan Anda selalu menyenangkan.